Ya, Saudara Bupati Kota Waringi Timur, Halikinor menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD setempat pada Senin 25 Maret 2024. Dalam sebutannya, Halikinor mengatakan LKPJ memuat laporan pertanggung jawaban kinerja selama satu tahun anggaran. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ menggambarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, kebijakan strategis yang ditetapkan, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Halikinor mengharapkan adanya interaksi timbal balik dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD dalam penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban ini dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah secara tertulis. Bagi malam diperiksa yang berbahagia, kami mengharapkan interaksi juga balik dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD di seluruh pimpinan dan anggota DPRD dalam penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban pertanggung jawaban ini dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah secara tertulis Bagi malam setidak umum hari setelah laporan ini disampaikan sebagai bahan memasukkan dan tepulasi proses kegiatan dan peranggung jawaban daerah. Untuk itu, Halikinar berharap DPRD Kota Waringin Timur dapat menyampaikan rekomendasi paling lambat 30 hari setelah laporan itu dan disampaikan sebagai bahan memasukkan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah untuk dikompilasikan seluruh Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah. Jadi Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah, Darman Syah, INews melaporkan.